Malam di Halmahera tak dilewatkan teman-teman angler untuk berburu ikan target. Strike pun kembali terjadi. Yes, dari sisi kanan kapal, Profesor Purnawan, Strike! Gimana nih feelnya, Prof? Harusan putus yang lebih kecil ini, kita coba. Oke, tadi sudah beberapa kali sempat moncel ya? Iya, bukan hanya moncel, putus. Putus, oke. Mungkin di bawah ikannya cukup besar ukurannya ya. Kita masih menunggu kira-kira ikan apa yang akan terjadi. Kalau dari tarikannya tadi, kira-kira ikan apa nih? Ini bukan dogi, ini kalau tadi. Nah ini masih kewek. Oke, dikai ya. Ternyata seekor tongkol yang ditaklukan Purnawan. Nekor ikan skipjack atau di sini dikenal juga dengan cakalang bacan berhasil lendet di tangan Profesor Purnawan. Tadi tarikannya gimana? Ternyata lagi batik ya. Ada ukiran di badannya. Gak apa-apa, tapi tarikannya lumayan tadi ya. Masih getarannya, masih berasa, Prof? Pake PE2 ya. Habis ini kita cari yang lebih besar, Prof? Kita cari yang lebih besar. Ikan takapan Purnawan tadi sia-siakan. Nur alam syah yang sempat tinggal di Jepang berinisiatif mengolahnya menjadi sashimi. Satu persatu irisan daging ikan segar ditata dalam piring. Sashimi biasanya disajikan bersama wasabi. Nah, setelah semuanya siap, kami pun pesta sashimi. Malam ini makan malam saya disiakan oleh Laut Haumahera. Terima kasih, selamat makan. Yum! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Ini rasanya enak banget. Semua restoran Cucu Bintang 5 kalah. Soalnya ini tadi baru pas saat landed, kita langsung potong dan langsung dibikin sashimi. Enak banget. Mata pancing. Yes. Makan lagi. Ayo, om. Saat rekan-rekannya menikmati sashimi, umpan Syah Rizal disambal ikan. Strike! Dan inilah dia, ikan yang menyerah di tangan Syah Rizal. Akhirnya, naik juga ikan yang agak berbeda. Ini Rainbow Runner. Tantung biasa dikenal dengan ikan salen. Mata pancing. Yes! Yes, yes, yes. Double strike! Dari sisi kanan kapal, ini Pak Haji Nur dan juga Pak Haji Najib lagi fight untuk membuat dua ekor ikan landed. Kita lihat kira-kira ikan apa ini. Kalau dari tarikannya gimana Pak Haji? Harapan dokut. Dokut. Amin. Selesaikan target ya. Kalau Pak Haji gimana Pak? Oke ini Pak Haji pakai PE berapa nih? PE 3. PE 3. Kenapa sih Pak Haji memilih PE 3? Karena isinya ini tidak bisa pakai PE yang lebih tinggi. Oh, oke. Jadi... Rondinya mancing. Oke. Jadi tarikannya juga lebih berasa dan lebih harus hati-hati ya? Oh, iya, iya. Wow. Dan lihat. Lioranya juga jalan salun. Yes. Udah kelihatan nih ekspresinya udah lumayan kelelahan. Ikan Nur naik terlebih dahulu. Sementara Najib masih harus berjuang meladini permainan ikan. Tapi tak butuh waktu lama, Big Eye Travelly kembali landed. Dua ekor Big Eye Travelly berhasil landed di tangan Pak Haji Nur dan juga Pak Haji Najib. Luar biasa tadi gimana tarikannya? Wuh, gila. Pakai PE 3 dengan apa, di kombinasi PE 4. Ya kita harus hati-hati lah. Oke, takutnya lepas ya. Udah tiga kali putus tadi. Udah tiga kali. Oke, kalau Pak Haji Nur tadi pakai PE berapa Pak Haji? Saya PE 4. Pakai PE 4. Dan juga strip, eh bukan strip pertama, tapi turun pertama. Turun pertama langsung dapet. The Big Eye Travelly. Oke, luar biasa dua-duanya mata pancing. Yes! Strike di bagian depan kapal. Mas Duki tak mau kecolongan. Joran pun dimainkannya. Sekarang dan ter crab ! Mas Duki! Kamera dong, kamera dong! Mas Duki, kamera dong. Mas Duki! Ini seekor ikan tenggiri berhasil lendet. Tadi gimana tarikannya Om? Tarikannya seperti biasa, tenggiri itu tarik ulur dan dia terus melawan. Dan ini adalah ikan yang banyak memutus tari pancing teman-teman saya. Dan pastinya ini juga ikan yang bergensi di kalangan pemancing. Karena memang tarikannya itu punya daya pikat tersendiri ya. Dan juga dagingnya enak banget ini. Manta pancing! Terima kasih telah menonton!